Hai guys, wake up! It's time for Seri Cap! Siapa nih yang hobi dan suka datang ke galeri seni? Atau ada gak sih diantara penontonnya Seri Cap yang suka makan gamjatang? Eh, kenapa ya mimin tiba-tiba ngomongin galeri dan juga gamjatang? Karena kali ini kita akan recap drama terbaru Kim Min Jae. Yaudah, gak usah lama-lama, langsung aja ini dia recap Dali and the Cokie Prince. Cerita diawali dengan pengenalan Kim Dali, seorang perempuan yang tinggal di Belanda untuk kuliah dan magang di galeri seni. Suatu saat, dia harus jemput seorang seniman dari Jepang. Tapi karena miskomunikasi, dia berakhir jemput seorang anak pengusaha restoran gamjatang, Jin Mohak. Nah, yang Dali gak tau adalah, Mohak ini sebelumnya minjemin uang ke ayahnya Dali gara-gara saran dari kakak sambungnya, Kicol. Di saat yang bersamaan, Kicol lagi datang nih ke galeri Chungso milik ayahnya Dali. Tau-tau, dia ngeliat ayahnya Dali, Nakjun dibunuh sama seseorang. Gara-gara panik dan gak tau harus gimana, Kicol akhirnya videoin pembunuhan itu. Oke, kita balik lagi ke Belanda. Gara-gara dapet kabar ayahnya meninggal, Dali harus buru-buru nih balik ke Korea. Ketika acara pemakaman ayahnya, Dali ketemu sama sepupunya, Siyong dan mantan tunangannya, Taejin yang punya bisnis department store di Korea. Dali yang gak tau apa-apa soal kematian ayahnya cuman bisa sedih nih bareng sama Wontak, temen sebaya Dali yang deketnya udah kayak saudara kandung. Ketika belum selesai berduka, Dali udah dihadapkan nih sama fakta kalau ternyata galeri Chungsoong ini punya banyak utang. Dan gak cuman itu guys, Bang yang udah partneran lama sama galeri Chungsoong juga gak bisa nih bantuin Dali ketika dia mau ngambil pinjeman. Nah, gara-gara terlalu banyak masalah di galeri Chungsoong, akhirnya Dali gantiin posisi ayahnya dan jadi direktur di galeri. Nah, di galeri Dali nih kerja bareng beberapa staff nih, diantaranya adalah Sabong, Byungse, Kidong, dan juga Gongju. Kabar kematiannya Nakjun juga bikin Baekwon, ayahnya Mohak marah-marah nih. Baekwon marah-marah nih sama Mohak gara-gara mikir kalau galeri Chungsoong gak bakal bisa bayar utang ke perusahaannya. Nah, don-don F&B, gara-gara dipaksa terus soal kejelasan pembayaran utang sama ayahnya, akhirnya Mohak pergi nih ke galeri Chungsoong dan ngajak anak buah di restorannya untuk demo. Ketika lagi berisik-berisiknya demo, tau-tau Dali muncul dan kaget nih ngeliat Mohak. Sama kagetnya kayak Dali, Mohak juga shock banget nih ngeliat Dali. Apalagi ketika di Belanda, Mohak tuh bisa dibilang baper tipis-tipis nih ya sama Dali. Mohak langsung berhenti demo di galeri dan kabur karena malu udah berperilaku konyol di depannya Dali. Nah, selang beberapa hari, tau-tau galeri Chungsoong didatengin nih sama Dep Collector. Untungnya saat itu, Mohak juga lagi ada di galeri nih sehingga dia bisa tuh nyelamatin Dali yang mau dipukul. Karena tau kondisi galeri ini lagi bener-bener buruk, Akhirnya, Mohak memutuskan nih buat bantuin Dali biar bisa bayar utangnya galeri. Mohak jadi ikut rutin tuh, ikut rapat di galeri. Mohak juga sempet protes ketika tau kalau galeri mau bikin artcamp di saat kondisi keuangannya lagi buruk. Mohak berdebat nih sama Dali dan bilang kalau Dali tuh gak perlu bikin artcamp kalau gak punya uang. Ketika denger ini, Dali jadi makin termotivasi dan coba cari sponsor untuk biayain artcampnya. Sayangnya, Dali selalu ditolak nih tiap datang ke berbagai perusahaan. Setelah struggling nyari sponsor, tau-tau Tejin datang ke galeri dan bilang kalau dia bakal sponsorin artcamp. Gak cuman perusahaan Tejin aja. Mohak dari Dondon FNB juga ikut partisipasi di artcamp dengan bikin kelas masak buat anak-anak. Mungkin kalian ngerasa nih kalau masalahnya Dali udah selesai. Belum guys. Baru aja seneng setelah dapet sponsor buat artcampnya, tau-tau Dali harus dihadapkan lagi nih sama fakta kalau rumahnya harus disita gara-gara utang yang gak kebayar. Mau gak mau akhirnya Dali harus pindah nih. Ketika lagi pindahan, petugas ngasih tas gambar ke Dali karena ngerasa kalau tas gambar itu adalah barang penting. Dengan bawa tas gambarnya, Dali akhirnya pergi ke toko barang bekas untuk jual aset terakhir yang dia punya. Nah, kebetulan banget Mohak ngeliat Dali di toko barang bekas. Ya, namanya penasaran ya. Mohak ngeliatin Dali tuh dan akhirnya joinan nih untuk minum alkohol bareng. Ketika lagi asik-asiknya minum bareng, Mohak tau nih kalau ternyata Dali gak punya tempat tinggal. Sehingga Mohak nganterin Dali ke hotel. Tapi karena ngerasa membazir tidur di hotel, Dali lebih memilih untuk tidur di motel aja. Sayangnya ketika lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba ada orang yang nyelusup ke kamarnya Dali dan ngambil uang terakhir yang dia punya. Dali langsung kebangun dan berjuang sekuat tenaga untuk nyelamatin uang terakhirnya. Tapi karena penyusup ini lebih kuat, Dali berakhir kalah dan mukanya ditendang guys. Besoknya, Wontak yang kerja sebagai detektif di kantor polisi tau nih kalau Dali udah gak tinggal di rumahnya. Wontak jadi makin panik tuh setelah tau kalau Dali dirawat di rumah sakit. Karena gak bisa ngebiarin Dali keliaran tanpa tujuan, Wontak akhirnya ngajak Dali untuk tinggal di rumahnya. Awalnya sih Dali gak mau ya, tapi karena Wontak maksa akhirnya Dali ikut nih kemauannya Wontak. Nah yang Dali gak tau adalah, Wontak itu sebenarnya tinggal di lantai atas bangunan rumahnya Mohak. Nah di sisi lain, Ki Chol lagi ngobrol nih sama ayahnya soal galeri congsong. Ki Chol ngasih tau ayahnya kalau aturan soal lahan galeri yang dilindungi itu bakal dicabut. Ki Chol juga ngasih saran nih ke ayahnya untuk bikin perusahaan konstruksi biar bisa dapet untung dari pembangunan ulang galeri. Ki Chol ngasih saran ini setelah tau infonya dari seorang anggota majelis, An Sangte. Malam harinya, Mohak lagi nungguin Dali nih di galeri. Eh tau-tau dia ngeliat Gongju lagi berantem sama si Yung gara-gara Gongju gak bisa nemuin hal yang dicari sama si Yung. Karena berantemnya udah cukup intens, akhirnya Mohak datang dan nyelamatin Gongju. Tapi Gongju memilih untuk tutup mulut nih pas ditanya sama Mohak soal barang apa yang lagi dia cari. Kejadian berantem malam itu sama Gongju bikin si Yung jadi terpojok nih. Sehingga dia nelpon reporter TV terus ngasih tau soal kebangkrutan galeri Chongsong. Si Yung juga ngasih tau nih kalo Dali nginep sama laki-laki lain di motel. Reporter yang dihubungin sama si Yung langsung deh tuh bikin berita yang heboh. Sehingga besoknya berita soal kebangkrutan galeri langsung menyebar secara masif. Mohak yang juga baca berita ini langsung datang ke galeri dan mastiin kalo Dali gak kenapa-napa. Sebenernya Mohak udah curiga nih gara-gara ngeliat Dali yang terus-terusan pake kacamata hitam. Pas Mohak buka kacamatanya Dali, Mohak ngeliat tuh bekas luka di matanya Dali. Dali tetep stay calm nih terlepas dari Mohak yang khawatir banget sama lukanya. Dali datengin staknya dan minta berkas untuk space. Pameran yang bakal diadain sama galeri. Saat itu, Taejin juga dateng ke galeri dan bilang kalo dia bakal ngelakuin apapun untuk bantu Dali. Dali gak pake pikir panjang langsung minta Taejin untuk beliin dia perhiasan dan wardrobe yang didesain khusus untuk promosiin pameran space. Gak berhenti disitu aja guys. Dali juga ngadain press conference dan ngasih tau kalo dia gak nginep sama laki-laki lain. Dali juga nunjukin bukti CCTV hotel yang ngasih liat kalo dia adalah korban yang uangnya dicuri dan mukanya juga kena tendang. Reporter akhirnya tau kebenarannya dan Dali secara gak langsung promosiin pameran space lewat press conference-nya. Beberapa hari setelahnya, Dali dapet telepon nih dari polisi yang ngasih tau kalo pelaku yang ngambil wit Dali udah ketemu. Dali sama Mohak pergi bareng tuh ke kantor polisi. Karena gak bisa nahan emosi, Mohak secara spontan nendang si pelaku dan mau mukul. Tapi, Dali secara spontan meluk Mohak dari belakang dan minta Mohak untuk gak mukul pelakunya. Di kantor polisi, Dali juga ketemu nih sama Wontak. Saat itu, Dali sadar kalo ternyata pemilik bangunan tempat Wontak tinggal adalah Mohak. Dali sebisa mungkin mencoba buat rahasiain kalo dia tinggal di rumahnya Wontak. Setelah urusan sama penyusup di motel selesai, Dali dan staff galeri bersiap-siap nih buat pameran space. Walaupun awalnya pesimis gak bakal ada yang dateng, ternyata pas hari H, orang-orang penting dateng semua tuh ke galeri. Termasuk Tejin dan juga An Sangte. Ketika acara, Mohak keliatan cemburu nih pas liat Dali berduaan sama Tejin. Eh, ternyata Dali juga diem-diem cemburu nih liat Mohak yang dideketin sama anaknya An Sangte, Chakhi. Mohak juga sempat ketemu nih sama Tejin. Tejin bilang kalo dia bakal bayarin utang galeri ke dondon FNB. Tejin ngomong gini gara-gara dia tuh gak suka ngeliat Mohak yang udah mulai deket sama Dali. Tapi Mohak tetep biasa aja. Bahkan Mohak malah minta Tejin untuk gak ikut campur soal urusannya Dali dan dondon FNB. Setelah acara space yang sukses berat, Mohak ngeliat Dali di galeri nih. Terus dia cerhat tipis-tipis gitu soal masa kecilnya. Abis denger ceritanya Mohak, Dali malah jadi prihatin dan berakhir nyiu Mohak guys. Ya ampun, gemes banget. Tapi sayangnya di esok hari, Dali malah bersikap biasa aja nih ke Mohak. Otomatis Mohak jadi kesel banget dong. Padahal Dali sebenernya kepikiran tuh. Cuman gak mau ditunjukin aja ke Mohak. Terlepas dari keselnya Mohak karena Dali gak inget ciuman malam itu, Mohak tetep mencoba biasa aja nih dan datang ke rumah untuk makan bareng sama keluarganya. Tapi ketika Mohak mau pulang, tau-tau Kicol ngajak Mohak ngobrol dan minta Mohak untuk take over galeri Cungsong. Mohak jadi curiga nih sama Kicol. Di kantor, akhirnya Mohak minta tolong nih sama asistennya, Miri untuk cari tau soal kepemilikan lahan di galeri Cungsong. Di sisi lain, Si Hyung tau-tau dikejar nih sama dep kolektor karena punya utang. Si Hyung langsung lari ke kafe yang dia kelola terus mencoba untuk ngambil uang yang tersisa. Tapi ternyata semua buku besar dan keuangan kafe udah di take over nih sama Dali. Si Hyung langsung datang ke kantor Dali terus ngomel-ngomel tuh. Si Hyung juga ngeberantakin isi kantor Dali sampai barang-barangnya tuh jatuh semua. Setelah berdebat cukup intens, Dali biarsin kantornya yang diberantakin sama Si Hyung. Nah ketika beberes, dia ngeliatnya ada bungkusan smiley yang keluar dari tas gambarnya. Dali curiga sama bungkusan smiley ini. Tapi dia belum berani buka sehingga dia barikin lagi tuh ke tas gambarnya. Ketika pulang ke rumahnya Wontak, dia ngeliat pintunya kebuka guys. Dali juga ngeliat rumah Wontak udah berantakan kayak ada orang yang abis nyari sesuatu. Dali langsung sejaga nih untuk nangkep pelakunya walaupun dia panik banget. Pas lagi panik-paniknya, tau-tau Mohak datang dan coba nenangin Dali. Saat itu, Mohak akhirnya tau nih kalau selama ini Dali tinggal di rumahnya Wontak. Karena malam itu Wontak gak ada di rumah dan Dali harus sendirian, akhirnya Mohak ngajak Dali makan barang dan nginep di rumahnya. Ketika udah pada tidur, tau-tau Dali kayak mimpi buruk gitu. Sampai akhirnya Mohak datang dan coba nenangin Dali. Mohak jadiin momen ini untuk nyatain perasaannya ke Dali. Tapi sayangnya, Dali nolak Mohak dengan alasan trauma setelah apa yang terjadi antara dia sama Tejin. Di sisi lain, ternyata orang yang gerebek rumah Wontak malam itu adalah Gongju guys. Gongju ngelakuin ini karena disuruh sama Siong. Siong masih belum bisa nemuin nih sesuatu yang dia cari-cari. Makanya dia sampai gerebek rumahnya Wontak. Karena Siong udah ngomel-ngomel parah ke Gongju, akhirnya Gongju memutuskan untuk gak bantuin Siong lagi. Besok paginya, Wontak pulang dan tau nih kalau ternyata semalam rumahnya abis digerebek sama orang gak dikenal. Setelah mastiin kalau Dali gak kenapa-napa, Wontak beberes rumah dan nemuin anting yang bukan punyanya Dali. Dali jadi punya pikiran nih kalau orang yang gerebek rumah Wontak semalam itu adalah perempuan. Eh pas sampe kantor, Dali ngeliat nih kalau kupingnya Gongju luka. Dali jadi curiga deh sama Gongju. Apalagi Gongju tuh selalu jutakin Dali. Terlepas dari rasa curiga Dali ke Gongju, acara art camp yang udah disiapin dari lama akhirnya bisa terlaksana guys. Ketika acara, Tejin mulai ngerasa nih kalau ada hubungan yang gak biasa antara Dali dan juga Mohak. Ya tipis-tipis cemburu gitu lah. Setelah acara art camp di galeri, Chahi ngajakin Mohak ketemuan tuh. Chahi ngaku kalau selama ini dia suka sama Mohak. Tapi sayangnya Mohak langsung nolak dan bilang kalau dia suka sama Dali. Ya namanya perempuan ya. Udah pasti sedih dong kalau ditolak sama orang yang disuka. Chahi nangis kejer tuh sampe bikin Mohak meluk dia untuk nenangin. Nah, di saat yang bersamaan, Dali datang untuk balikin tas Mohak yang ketinggalan. Dali jadi ngeliat deh Mohak pelukan sama Chahi. Pas lagi shock gara-gara ngeliat Mohak pelukan sama Chahi, tiba-tiba Tejin datang naik mobil dan ngajakin Dali untuk makan bareng. Gak disangka, Tejin malah ngajak Dali makan di restorannya Mohak. Ketika lagi makan bareng, Tejin ngasih tau Dali soal Mohak dan don-don FNB yang mau takeover galeri chongsong. Dali cukup shock dong denger info ini. Apalagi dia ngerasa kalau selama ini Mohak selalu bantuin dia ngurus galeri. Saat itu, Mohak yang udah nyelesain urusannya sama Chahi datang ke restoran dan tau nih kalau Dali dan Tejin datang. Mohak langsung datang terus ngelayanin Dali dan Tejin. Ngerasa ini saat yang tepat buat jelek-jelekin namanya Mohak, Tejin langsung konfrontasi Mohak dan bilang kalau don-don FNB mau takeover galeri. Mohak otomatis bingung dong karena dia nih gak tau apa-apa. Untuk dapat kejelasan, Mohak datang ke rumah ayahnya dan nanya soal pembelian lahan yang dikasih tau sama Tejin. Mohak ngamuk tuh setelah tau kalau ayah dan kakak sambungnya ngelakuin transaksi penting tanpa sepengetahuan dia. Mohak juga minta perusahaan don-don FNB mundur dari bisnis konstruksi lahan galeri. Mohak pulang ke rumah dan ngeliat Dali nunggu di luar. Mohak yang udah numpuk amarah gara-gara kasus pembelian lahan jadi makin emosi lagi nih pas denger Dali minta maaf soal kelakuannya Tejin. Sebenernya Mohak tuh gak suka Dali terlalu perhatian sama Tejin. Ya semi-semi cemburu gitulah. Setelah debat singkat, eh tau-tau mereka ciuman guys. Ya Allah bisa begitu ya abis berantem malah ciuman. Kemudian, besoknya di galeri, Dali yang masih bingung setelah dapet info dari Mohak soal kecurigaannya sama Sangte, mencoba nih buat riset-riset soal lahan di sekitar galerinya. Sambil riset, Dali juga ngemil permen yang ada di tas gambarnya. Nah pas lagi ngemil, dia keinget nih sama bungkusan Smiley yang dia curigain sebelumnya. Dali buka bungkusan itu dan ternyata dia nemuin narkoba guys. Saat itu, Byungse datang ke kantor dan ngasih tau kalau Gongju mengundurkan diri. Dali gak pake pikir panjang langsung ngajak Sabong untuk nyari Gongju. Beruntungnya, Dali berhasil ketemu sama Gongju. Dali langsung ngajak ngobrol tuh. Dali juga sempat konfrontasi soal Gongju yang nerobos rumahnya Wontak. Tapi, Gongju malah bahas soal galeri Cheongsong yang jadi tempat peredaran narkoba. Nah lho, Dali jadi bingung dong sama statementnya Gongju. Saat itu, Wontak yang udah dihubungi duluan sama Dali datang dan mau nakap Gongju. Gongju dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan menerobos properti orang lain. Dali juga gak lupa nih ngasih bungkusan narkoba yang dia temuin di tas gambar ke Wontak. Nah di sisi lain, Mohak akhirnya dapet laporan nih dari Miri soal siapa aja pemilik lahan di sekitar galeri. Mohak langsung ngirim hasilnya ke Dali untuk dicek. Pas dapet laporannya, dia tau tuh kalau pemilik lahannya adalah Ansangte. Dali nulis petis itu di website Gedung Biru yang minta investigasi lebih lanjut ke Ansangte. Tau namanya kesebut, Sangte panik banget dong sampai akhirnya dia ngajak ketemu Tejin. Hah? Kok ketemu Tejin? Nah ternyata guys, mereka berdua bersukongkol. Ya ampun, kasian banget ya Dali. Setelah nulis laporan di website Gedung Biru, Dali makan malam barang nih sama Mohak. Mohak yang tau kalau Wontak lagi ada di luar kota untuk nyari si Yong berniat nih ngajak Dali nginep lagi di rumahnya. Walaupun mintanya malu-malu, Dali mau tuh nginep di rumah Mohak. Ketika Mohak lagi beberes rumah, tau-tau ada yang ngebel rumahnya. Mohak ngira kalau itu Dali dong. Tapi ternyata orang yang datang adalah Cakhi guys. Muka Cakhi kelihatan lebam gitu. Tapi dia belum berani cerita. Nah sebenernya gini guys, Cakhi ini abis dipukulin sama Sangte gara-gara Cakhi belain Mohak terus. Makanya Cakhi langsung kabur ke rumahnya Mohak. Mohak bingung dong karena ada dua perempuan yang menginep di rumahnya. Pas banget. Wontak pulang gara-gara gak bisa nemuin si Yong. Akhirnya Dali tidur sama Cakhi di rumahnya Mohak. Sedangkan Mohak tidur bareng sama Wontak. Ya geger romantis guys. Nah pada penasaran gak sih guys sebenernya kemana sih Siong? Dan kenapa nih Wontak gak bisa nemuin Siong? Jadi guys, Siong diculik sama kawanannya Sangte. Sangte punya rencana untuk takeover galeri Chungseong dengan manfaatin Siong. Yang Sangte gak tau adalah, secara mendadak, Paman Dali Hongchun tau-tau datang ke Korea setelah tau kalau galeri keluarganya bangkrut. Di bandara, Hongchun ngasih statement ke Pers kalau Dali itu bukan anak kandungnya Nakjun. Melainkan anak angkat. Nah kalau kalian ingat, Sebelumnya kan Mimin bilang nih kalau Taejin itu mantan tunangannya Dali. Alasan kenapa pernikahan mereka gagal adalah karena Taejin tau nih kalau Dali bukan anak kandungnya Nakjun. Hongchun datang ke galeri dan minta Dali untuk mundur dari jabatan direktur. Hongchun ngerasa Dali gak berak jadi pewaris galeri gara-gara dia bukan anak kandung dan bagian dari keluarga Chungseong. Berasa kenapa salah beruntun, Dali memilih pergi ke makam ayahnya dan matiin handphone biar gak ada yang bisa hubungin dia. Malam harinya, Mohchun datang ke galeri dan ketemu Dali. Mohchun ngira kalau Dali marah karena tiba-tiba Caki datang ke rumahnya malam itu. Dali bingung karena Mohchun sama sekali gak ngebah soal status dia sebagai anak angkat. Pas nanya ini-ini, Mohchuk bilang kalau dia gak peduli statusnya Dali anak kandung atau anak angkat. Buat Mohchuk, Dali adalah Dali. Dengar ini, Dali terharu banget dong. Akhirnya mereka pelukan deh. Besoknya, Dali dan Mohchuk ngajakin staff galeri makan barang di restorannya Mohchuk. Ketika mereka lagi asik-asiknya makan, tau-tau Siong muncul di TV dan ngasih statement kalau Nakjun adalah pengguna narkoba. Siong juga bilang kalau Nakjun jadiin lukisan di galeri untuk transaksi narkoba. Wah, semua orang shock banget dong denger kabar dadakan ini. Wontak langsung sigap bawa Siong ke kantor polisi dan interogasi soal statementnya di TV. Siong ngasih lihat video Nakjun yang lagi ngambil narkoba dari salah satu lukisan. Walaupun kaget, Wontak gak bisa dong segampang itu ngelepasin Siong. Wontak yang udah tahu kalau Siong adalah pengguna narkoba aktif mencoba nih buat ngelakuin tes narkoba. Tapi sayangnya, rambut Siong udah diwarnain sehingga dia bisa lolos dari tes narkoba. Di sisi lain, Taejin diem-diem ketemu nih sama pamannya Dali. Taejin minta tolong buat bujuk Dali biar bisa balik lagi sama dia dengan balasan dia bakal ngurus galeri Chung Song dengan baik. Gak cuma Taejin nih yang mulai manuvernya untuk bikin nama galeri buruk. Sang Tae juga diem-diem ngajak ketemu Byung Seh sama Sabong terus minta mereka berdua untuk ngaku ke polisi kalau Nakjun adalah pengguna narkoba. Imbalannya? Jelas uang guys. Tapi Byung Seh dan Sabong memilih untuk setia dan nolak tawarannya Sang Tae. Byung Seh sama Sabong juga datang nih ke kantor polisi dan nyeritain kejadian swap Sang Tae. Ketika mereka berdua lagi laporan, tahu-tahu Gong Ju datang ke polisi dan nyeritain fakta sebenarnya. Jadi guys, ternyata selama ini Gong Ju bantuin Siong untuk nuker lukisan yang ada di galeri sama lukisan palsu yang isinya narkoba buat dipakai sama Siong. Soal video yang dijadiin bukti Nakjun pake narkoba sama Siong, itu ternyata dividioin sama Gong Ju atas perintahnya Siong. Tapi polisi masih memproses pernyataan Siong sehingga galeri Chung Song terpaksa digeledah terlepas dari wantak yang gak setuju. Mohak yang tahu hal ini langsung datang ke galeri dan nenangin Dali. Di sisi lain, Kicul lagi galau banget nih gara-gara Sang Tae memutuskan untuk batalin kontrak perusahaan konstruksi Dondon FNB. Sang Tae ngelakuin ini gara-gara tulisan di website Gedung Biru. Ibu Kicul ikutan sedih dong proyek anaknya gagal. Akhirnya ibu Kicul datang ke galeri terus jambak dan mukul Dali. Saat itu, Tae Jin ngeliat dan langsung bentak ibu Kicul untuk pergi. Tae Jin juga nyamperin Mohak dan ngancem karena dia udah berani nyakitin Dali. Mohak yang baru tahu soal perilaku ibu sambungnya langsung datang ke rumah dan berantem cukup kencang sama ayahnya. Mohak bahkan bilang kalau dia bukan bagian dari keluarga ayahnya lagi. Ketika pulang ke rumah, Mohak ngeliat Dali yang luka-luka. Dali diemin Mohak tuh guys. Dan setelah itu hubungannya Mohak sama Dali jadi menjauh. Dali coba nyadarin dirinya kalau dia cuma orang yang ngutang sama perusahaannya Mohak. Sehingga Dali berupaya banget nih buat bayar utangnya ke Mohak. Tapi Mohak menolak dan bilang kalau mau Dali terus ada di sisinya dia. Beberapa hari setelahnya, Dali mau mencoba fokus lagi nih untuk jalanin pameran selanjutnya dan pergi ke rumah seniman naik bis. Karena lokasi rumah senimannya jauh, Dali ketiduran tuh di bis dan jadi penumpang terakhir. Ketika lagi nunggu bis selanjutnya di halte, tau-tau Mohak datang setelah tahu kalau Dali belum pulang-pulang. Ketika ketemu Dali, Mohak gak pake pikir panjang langsung meluk Dali dan bilang kalau dia cinta sama Dali. Awww, kiawa banget. Dali akhirnya pergi tuh sama Mohak ke rumah seniman untuk kelihatan hasil karyanya. Pas ngeliat pamerannya, Dali sama Mohak jadi flashback tuh momen dari awal mereka ketemu. Dan malam itu, Dali sama Mohak ngabisin waktu bareng-bareng. Ya, berasa dunia milik berdua deh pokoknya. Sampai besok paginya, mereka juga sarapan bareng. Lagi berbunga banget nih. Terlepas dari Mohak dan Dali yang lagi jatuh cinta, Tejin baru pulang nih dari kantornya. Eh, tau-tau, Si Yong yang jadi burunan polisi datang dan ngajak ngobrol Tejin diem-diem. Si Yong minta tolong nih sama Tejin untuk bisa bebasin dia dan ngirim Si Yong ke luar negeri. Ketika Si Yong bilang kalau Tejin harus hati-hati sama pilihannya, Tejin kelihatan panik nih terus mastiin ke asistennya kalau rekaman CCTV udah dihapus. Tejin juga minta tolong nih ke asistennya untuk nyari orang-orang yang bisa bikin nama Dondon FNB jelek. Tejin bilang gini gara-gara ngerasa kalau Sangte bakal berkoalisi sama Dondon FNB. Di saat Tejin panik karena koalisi Sangte dan juga Dondon FNB, Si Yong ketemu nih sama ayahnya di taman. Si Yong bilang kalau dia adalah alasan Nakjun meninggal. Padahal Si Yong tuh sebenernya respect banget sama Nakjun. Gara-gara dia adalah satu-satunya orang yang bantuin Si Yong ketika tahu kalau Si Yong adalah pencandu narkoba. Saat Si Yong lagi nginget momen sama Nakjun, tahu-tahu Wontak yang sebelumnya udah dihubungin sama Hongchun datang dan nangkep Si Yong. Si Yong gak bisa ngelak lagi dan akhirnya harus dipenjara. Setelah nangkep Si Yong, Wontak pulang ke rumah dan tahu kalau ternyata Dali sama Mohak udah pacaran. Walaupun awalnya nolak, Wontak gak bisa apa-apa juga karena tahu kalau Dali tuh suka banget sama Mohak. Wontak juga gak lupa ngasih tahu Dali dan Mohak kalau Si Yong udah ketangkep tapi dia gak mau ketemu sama siapa-siapa kecuali Taejin. Beberapa hari setelahnya, harapan Taejin untuk bikin jelek nama Dondon FNB beneran kejadian guys. Kantor Dondon FNB digeledah karena tuduhan ngasih suap ke sangte biar dapet proyek konstruksi di lahan Galeri Cungsong. Pas denger kabar kantor pacar kesayangannya digeledah, Dali langsung curiga kalau ini ulahnya Taejin. Dali langsung datengin kantor Taejin dan minta penjelasan apakah Taejin yang bikin Dondon FNB digeledah. Taejin ngelak nih kalau bukan dia pelakunya. Taejin yang dulu perhatian banget sama Dali jadi berubah drastis. Saat itu, Taejin dapet pesan dan Dali denger ada suara ayahnya. Dali jadi curiga nih. Tapi Taejin langsung notep handphonenya dan ngusir Dali. Taejin ditelepon sama Kicol yang juga ngirim video dengan suara ayahnya Dali. Video yang dikirim Kicol adalah bukti kalau Taejin sebenarnya adalah pembunuh ayahnya Dali guys. Setelah diusir dari kantornya Taejin, Dali jadi penasaran nih kenapa sih Taejin bisa berubah jadi jutek banget. Terus Dali inget nih kalau Siong cuma mau ketemu sama Taejin. Dali mulai connect the dots dan akhirnya milih buat nyamperin Siong di penjara. Siong cerita kalau dia bisa pake narkoba lagi gara-gara dihasut sama Sangte. Sangte coba buat bikin nama galeri jadi jelek biar dia bisa take over galeri. Nakcun tau nih kalau Siong pake narkoba dan minta ponakannya untuk nyerahin diri. Ketika Nakcun lagi konfrontasi Siong, tau-tau Taejin dateng dan bilang kalau dia mau take over dan bakal nutup masalah Siong. Kalau Nakcun nolak tawarannya Taejin, Taejin bakal ekspos soal skandal narkoba di galeri Cungsong. Nakcun kaget banget dong sampai akhirnya dia kena serangan jantung. Saat itu Siong langsung sigap mau nolongin pamannya. Tapi Taejin ngelarang dan ngancem kalau dia bakal ngaluiin Siong ke penjara. Akhirnya terpaksa Siong ninggalin Nakcun yang udah sekarat. Abis denger cerita lengkap soal kematian ayahnya dari Siong, Dali mental breakdown banget. Dia nelfon Mohak yang lagi diem-diem ngikutin Kicol ke sebuah tempat. Kicol ketemuan nih sama Taejin untuk barter barang bukti video kematian Nakcun sama kontrak konstruksi buat dondon FNB. Saat itu pertukaran mereka berhasil guys. Kicol yang udah seneng banget nih bisa dapetin kontrak konstruksi gak tau. Kalo diem-diem Taejin udah nyuruh preman buat mukulin dia. Ketika Kicol mau dipukulin, Mohak langsung dateng dan nyelamatin Kicol. Sayangnya Mohak kena tusuk guys. Di saat yang bersamaan, Wontak yang lagi mau nangke para preman suruhan Taejin jadi panik nih ngeliat Mohak luka. Wontak langsung bawa Mohak ke rumah sakit untuk dioperasi. Wontak juga gak lupa ngasih tau Dali kalo Mohak kecelakaan. Dali langsung dateng ke rumah sakit untuk jenguk Mohak. Tapi ayah Mohak malah marah-marah dan nganggep kalo kecelakaan Mohak itu disebabkan karena hubungannya sama Dali. Dali gak bisa ngomong apa-apa dan cuman diem gara-gara ngerasa bersalah. Ditambah, Dali juga baru tau kebenaran dari kematian ayahnya. Jadi kayak stresnya tuh double-double guys. Ngeliat adik sambungnya terluka parah gara-gara dia, Kicol memutuskan untuk nyebar video pembunuhan nakcun yang ternyata gak cuman ada di handphonenya. Tapi juga ada di flash disk yang dia taruh di kantornya Mohak. Setelah disiarin di media, akhirnya semua orang tau nih soal kebenaran dari kematian ayahnya Dali. Taejin tau nih kalo Dali pasti benci banget sama dia setelah tau kebenarannya. Taejin nyamperin Dali ke galeri dan bilang kalo dia mau ngelurusin masalahnya. Tapi Dali yang udah terlanjur benci sama Taejin langsung ninggalin dan pergi ke rumah sakit untuk jenguk Mohak. Dali akhirnya bisa ketemu bebas sama Mohak setelah tau kalo ayah Mohak udah pulang. Dali nangis dan minta maaf karena udah bikin Mohak celaka. Malam itu, Dali tidur bareng sama Mohak di rumah sakit dan gak beberapa lama setelahnya, ayah Mohak masuk ke kamar dan ngeliat Dali yang lagi tidur sama Mohak. Setelah tidur bentar, Dali kebangun dan berniat buat pulang. Tapi pas keluar kamar, Dali gak sengaja ketemu sama ayahnya Mohak. Mereka berdua akhirnya ngobrol. Ayah Mohak minta Dali untuk ngejauh dari Mohak karena ngerasa bersalah nih. Setelah tau kalo kicol diem aja pas tau ayahnya Dali dibunuh. Tapi Dali bilang kalo dia sama Mohak gak bisa dipisahin karena sama-sama saling sayang. Fast forward satu tahun kemudian, kita dikasih liat nih kalo sekarang Cak Hi pindah ke rumah yang dulu ditempatin sama Wontak. Mereka berdua sempet berantem tuh gara-gara Wontak gak mau pindahin kasur lamanya. Walaupun keliatannya gak akur, tapi mereka berdua berujung makan bareng. Sebenernya Cak Hi sih yang ngajak Wontak. Kita pindah nih ke bawah rumahnya Wontak, rumahnya Mohak. Sekarang Mohak tinggal bareng sama ayahnya. Nah, ketika sarapan bareng, Mohak ngasih tau kalo ayah Mohak harus ngejar ibunya lagi karena masih sama-sama sayang. Karena udah lama gak ketemu, akhirnya ayah Mohak nyamperin restoran tempat istrinya dan kicol kerja. Ayah Mohak ngajak istrinya dan kicol untuk baikkan dan mereka akhirnya memutuskan untuk tinggal bareng lagi. Terus gimana nih kabarnya Tae Jin? Setelah video pembunuhan Nak Chun kesebar, Tae Jin masih belum dihukum. Dia masih beraktivitas kayak biasa terlepas dari banyaknya wartawan yang nanyain proses hukumnya. Galeri Chung Song masih ada dan beroperasi kayak biasa. Gong Jo memutuskan balik lagi kerja di galeri dan sekarang Cak Hi juga kerja di galeri. Jadi makin rame deh staffnya. Ketika para staff lagi pada ngobrol-ngobrol, eh tau-tau Dali datang nih setelah balik dari Belanda. Dali ngajak timnya makan bareng di restoran Mohak terus gak sengaja dia ngeliat Mohak. Tapi disini Mohak tuh keliatan bete gitu, terus Dali juga kayak pasrah aja. Hmm, sebenernya ada apa sih diantara mereka berdua? Tenang-tenang, bentar lagi nih Mimin jelasin. Nah, beberapa hari setelahnya, Mohak tau-tau datang ke rapat galeri dan ngajak Dali ngobrol berdua. Ternyata guys, alasan Mohak bete sama Dali adalah karena Dali tiba-tiba pergi ke Belanda padahal Mohak udah ngerencanain liburan bareng. Pasangan yang lagi berbunga-bunga ini terpaksa harus kepisah selama 6 hari. Mohak yang udah bucin banget pasti kangen dong sama Dali. Nah, ketika ngobrol berdua, ternyata Mohak udah siapin cincin dan ngelamar Dali. Wah, happy ending guys! Nah, itu dia nih recap Dali and the Cokie Prince. Ceritanya ringan banget dan konfliknya juga gak bikin kepala pusing. Jadi, drama garapan KBS ini rekomen banget nih buat kamu yang suka sama romantik komedi. Kalian juga bisa request lho di saya recap selanjutnya. Mau recap drama apa? Langsung aja komen di bawah. So, kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa like dan share. Mampir juga nih ke seluruh social media kita. Nah, ini nih yang paling penting. Subscribe channel SeriCap untuk recap dan info drama-drama Korea lainnya. See you! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.